Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 926 Karena kekhawatiran tentang insiden Dhani, Huli dan Ding Zikiang telah memperhatikan forum sekolah. Oleh karena itu, begitu insiden Wang Zijie keluar, Huli dan yang lainnya langsung melihatnya. Saat mereka melihat pengumuman sekolah, ketiganya mengangkat kepala mereka hampir bersamaan dan saling memandang pada saat bersamaan, saat mereka mengangkat kepala, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut pada saat bersamaan. Dalam benak mereka, sebuah nama segera terlintas Dhani. Apakah menurutmu masalah Wang Zijie ini ada hubungannya dengan Dhani? Setelah beberapa saat, Huli kembali sadar terlebih dahulu dan bertanya dengan tidak percaya. Mungkin tidak, Dhani memiliki latar belakang yang begitu besar. Ding Zikiang sedikit tidak yakin. Mungkin tidak. Yao Bin juga mengeluarkan suara, tapi suaranya lebih lemah dari Ding Zikiang, dan nadanya lebih tidak pasti. Huli tidak selesai berbicara, dan terdiam. Ding Zikiang dan Yao Bin juga terdiam. Mereka bertiga tahu di dalam hati bahwa mereka bahkan tidak percaya apa yang baru saja mereka katakan. Wang Zijie adalah ayah Wang Liang Wen. Wang Liang Wen ingin mengusir Dhani, tetapi Wang Zijie tiba-tiba mengalami kecelakaan dan ketahuan dalam berbagai skandal. Jika Anda mengatakan ini hanya kebetulan, itu tidak ada hubungannya dengan Dhani. Kami tidak jangan percaya diri kita sendiri. Di mana di dunia ini ada begitu banyak kebetulan? Dhani ini, dia menyembunikannya cukup dalam. Butuh waktu lama bagi Huli untuk mengangkat kepalanya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ya, itu sangat dalam. Ding Zikiang dan Yao Bin juga menunjukkan ekspresi rumit di wajah mereka. Dampak Dhani terhadap mereka dalam dua hari terakhir ini benar-benar terlalu besar. Saya baru saja memberi mereka kejutan besar kemarin, mendapatkan skor penuh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ujian, dan hari ini saya memberi mereka kejutan yang lebih besar lagi. Meskipun mereka sering menyebut Dhani sebagai tiran lokal, mereka tidak benar-benar menganggap Dhani sebagai tiran lokal yang besar. Dhani tidak pernah bertingkah seperti tiran lokal besar di depan mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan makan bersama di kantin, pergi ke restoran kecil bersama, dan pesan tumisan murah itu bersama. Jika Huli tidak menyadari bahwa jam tangan di pergelangan tangan Dhani adalah patek Filip, mereka bahkan tidak mengira Dhani adalah seorang-orang kaya sama sekali. Selain itu, ketika Dhani bergaul dengan mereka, dia selalu memiliki senyum lembut di wajahnya, berpakaian sederhana, dan terlihat sangat mirip dengan mereka, sedemikian rupa sehingga mereka sering menganggap Dhani sebagai pria normal seperti mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang biasa yang terlihat seperti mereka begitu kuat, dan dia murah hati ketika bergerak, seorang profesor penuh yang tidak dapat dicapai, bahkan kepala departemen langsung dipecat. Dan masturbasi dengan sangat teliti. Seberapa sulit latar belakang dan hubungan ini? Seberapa kuat ini? Pantas saja kepercayaan diri Dhani begitu tinggi. Pantas saja Dhani masih terlihat tenang setelah mendengar mereka bercerita tentang latar belakang Wang Liangwen, dan dia sepertinya tidak menganggapnya serius sama sekali. Mereka memiliki kekuatan dan kepercayaan diri. Dengan kekuatannya, sama sekali tidak perlu mengambil hati Wang Liangwen. Berpikir bahwa mereka masih mencemaskan Dhani sebelumnya, ketika mereka mendengar Dhani memberitahu mereka bahwa dia memiliki hubungan, mereka masih tidak begitu percaya, dan masih memikirkan apakah mereka harus pergi ke guru Xia untuk menengahi. Senyum masa muncul di wajahnya. Dhani tidak tahu apa yang terjadi di Hua Xia University of Traditional Chinese Medicine. Dia tidak tahu bahwa nilainya telah dipublikasikan oleh sekolah. Nama Dhani telah menjadi nama paling populer di Universitas Pengobatan Tradisional China Hua Xia dan sebuah legenda. Dia tidak tahu bahwa ayah Wang Liangwen, Wang Zijie, sudah lurus sampai akhir. Setelah menelepon MR Kin, dia berhenti merawat Universitas Pengobatan Tradisional China Hua Xia. Dia percaya bahwa Tuan Kin dan Xia Xinyu akan menanganinya dengan baik. Dalam dua hari berikutnya, energi dan waktunya benar-benar dicurahkan untuk operasi. Untuk menebus kemalasan dan pengabayan tugas yang lama, Dhani telah melakukan operasi tanpa henti, kecuali pulang ke rumah pada malam hari. Kecuali selama waktu istirahat di rumah, dia hampir tinggal di ruang operasi rumah sakit BI Jiao nomor 3 dan tidak pernah keluar. Atas inisiatif Dhani untuk kembali ke rumah sakit untuk menjalani operasi, dekan Shao Guoxeng secara alami menyambutnya dengan hangat, belum lagi Shao Ruobing. Operasi dengan Dhani bisa dikatakan sebagai hadiah untuknya. Hal yang paling menyenangkan bukan hanya menjadi bisa bergaul dengan Dhani, tetapi juga melihat keterampilan bedah Dhani yang luar biasa dan mempelajari banyak hal. Untuk Dhani, seorang ahli dalam operasi, mereka secara alami tidak akan menyianyakannya. Mereka tidak akan membiarkan Dhani melakukan beberapa operasi biasa, tetapi berkonsentrasi untuk menyerahkan semua operasi sulit yang terakumulasi. Dhani Selama dua hari operasi yang heboh, Shao Ruobing dan dokter bedah saraf serta perawat dari rumah sakit nomor 3 di pinggiran utara juga melihat keterampilan bedah luar biasa Dhani lagi. Dengan Dhani Yang paling mengejutkan saya adalah Shao Ruobing, dokter andalan rumah sakit nomor 3 di pinggiran utara. Apakah itu rencana dan pemikiran operasi Dhani, atau operasi halus Dhani selama operasi? Dia terkejut. Bedah saraf adalah operasi yang sangat rumit, karena apakah itu tumor otak atau tulang belakang? Sangat sulit, dan beberapa saraf akan tersentuh jika Anda tidak hati-hati, menyebabkan beberapa bahaya. Biasanya, adalah hal yang paling sulit dan menyusahkan baginya untuk mengatasi masalah ini selama operasi dan melakukan operasi halus itu, tetapi dengan Dhani, tampaknya hal itu dapat diselesaikan dengan mudah. Selain teknologi, yang mengesankan dan mengagumi semua orang tidak diragukan lagi adalah kekuatan dan energi fisik Dhani. Untuk operasi yang sulit seperti Dhani, waktu tersingkat untuk satu operasi adalah 2-3 jam. Setelah rata-rata dokter menyelesaikan satu operasi, dia sudah kelelahan. Itu hanya satu operasi, tapi Dhani bisa melakukannya satu demi satu. Tanpa istirahat sama sekali, atau hanya perlu istirahat beberapa menit. Yang lebih tidak normal lagi adalah Dhani sepertinya tidak merasa lelah sama sekali setelah operasi demi operasi, dan dia masih penuh energi setiap saat. Ini membuat semua perawat di ruang operasi memanggil orang mesum. Ada tiga atau empat operasi yang sulit sehari, dan hampir tidak ada istirahat kecuali makan siang kotak. Apakah ini masih manusia? Ini hanyalah sebuah mesin bedah. Bahkan Zhao Guoseng, dekan yang lebih mengenal Dhani, berkata, mesum, setelah menonton operasi Dhani selama sehari. Bab 927 Direktur Zhao, ada berapa operasi besok? Setelah menyelesaikan operasi yang sulit lagi, Dhani keluar dari ruang operasi, menatap Zhao Ruobing di sampingnya, dan bertanya dengan santai. Zhao Ruobing terdiam beberapa saat. Apakah pria ini benar-benar seorang fanatik operasi yang terlahir untuk operasi? Apakah Anda tidak merasa lelah melakukan begitu banyak operasi dalam beberapa hari terakhir? Operasi baru saja selesai, jadi saya bertanya berapa banyak operasi yang akan dilakukan besok. Di masa lalu, Zhao Ruobing selalu merasa bahwa dia gigih dan bersemangat tentang operasi, tetapi sekarang melihat Dhani di depannya, itu adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang lebih menyukai operasi daripada dia. Ketika dia menjalani dua operasi sehari, dia akan merasa lelah dan bosan bahkan setelah dua hari. Direktur Zhao melihat Zhao Ruobing tidak bersuara, Dhani mau tidak mau memandangnya dengan curiga. Tidak lagi. Zhao Ruobing kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Dalam dua atau tiga hari terakhir, Dhani telah menyelesaikan semua operasi sulit yang dia kumpulkan, dan sisanya adalah operasi rutin, yang hanya perlu dilakukan sendiri, atau oleh dokter lain. Jika Dhani diizinkan pergi seperti ini dengan gila, semua dokter di departemen mereka akan dapat pergi berlibur secara langsung. Tidak lagi. Dhani membeku sesaat. Zhao Ruobing memandang Dhani dengan tatapan bingung, seolah-olah dia sangat kecewa ketika mendengar bahwa tidak ada operasi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dhani, setelah operasi yang begitu lama, tidakkah kamu lelah? Zhao Ruobing mau tidak mau bertanya. Tidak apa-apa. Dhani sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, alasan utamanya adalah operasi ini tidak terlalu sulit, dan tidak menghabiskan banyak energi. Dhani benar-benar tidak menganggap operasi yang dia lakukan akhir-akhir ini sulit. Dengan percepatan-kecepatan kultifasinya, kekuatannya saat ini tumbuh setiap hari, dan pertumbuhan kekuatannya telah membuatnya memiliki lompatan kualitatif dan peningkatan energi dan kekuatan fisik. Dengan kekuatannya saat ini, jika bukan karena operasi yang sulit seperti LUEMU, operasi biasa, dia benar-benar tidak akan merasa lelah. Tidak terlalu sulit. Tidak terlalu menguras tenaga. Jika bukan Dhani yang menghadapinya, Zaur Wobing akan langsung memukulnya. Masing-masing operasi ini sangat sulit, dan masing-masing menghabiskan banyak energi, oke? Jika dia tidak mengetahui temperamen Dhani lebih baik, dia akan benar-benar berpikir bahwa Dhani berpura-pura agresif. Dhani, dapatkah berlatih seni bela diri benar-benar meningkatkan begitu banyak kekuatan dan energi fisik? Zaur Wobing menatap Dhani. Dhani telah menjalani operasi dalam keadaan super abnormal selama beberapa hari terakhir. Banyak orang di rumah sakit hanya tahu bahwa kekuatan fisik dan energi Dhani terlalu abnormal, dan mereka tidak tahu mengapa Dhani memiliki energi abnormal seperti itu, tapi Zaur Wobing samar-samar tahu bahwa ini harus terkait dengan pelatihan seni bela diri Dhani. Dia juga tahu bahwa berlatih seni bela diri pasti akan meningkatkan kekuatan dan energi fisik seseorang, tetapi dia masih tidak percaya bahwa berlatih seni bela diri dapat meningkatkan energi dan kekuatan fisik seseorang. Hah! Setelah Dhani tertegun sejenak, dia akhirnya menyadari bahwa Zaur Wobing menanyakan alasan dari pertanyaan ini. Dia ragu sejenak, lalu mengangguk, berlatih seni bela diri memang bisa meningkatkan energi dan kekuatan fisik seseorang. Ya, hanya saja bahwa dibutuhkan latihan yang lama untuk menjadi efektif. Alasan mengapa Dhani ragu-ragu adalah karena dia tidak ingin menyesatkan Zaur Wobing, membuat Zaur Wobing berpikir bahwa selama dia berlatih seni bela diri, dia dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan fisik dan energinya dan menjadi sangat baik. Dia sangat yakin bahwa kekuatan fisik dan energinya sangat bagus karena formula umur panjang yang dia latih. Dia juga yakin bahwa selama dia berlatih seni bela diri, energi dan kekuatan fisiknya pasti akan menjadi lebih baik. Karena selama itu latihan, keduanya akan meningkatkan energi dan kekuatan fisik orang, tetapi dia tidak yakin apakah orang lain yang berlatih seni bela diri lain dapat membuat energinya begitu baik. Dhani, aku sudah memutuskan, aku juga ingin berlatih seni bela diri. Ada pandangan tekat di mata Zaur Wobing. Hah. Dhani tidak menyangka Zaur Wobing membuat keputusan seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan keterkejutannya lagi. Apa? Ada masalah. Zaur Wobing memandang Dhani yang tampak terkejut olehnya dan sedikit mengernyit. Tidak, tidak ada masalah. Dhani menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Jika itu orang lain, masih ada pertanyaan tentang bakat dan bakat seni bela diri, tetapi Zaur Wobing benar-benar tidak masalah dengan penglihatan Dhani. Dia telah bersama Zaur Wobing begitu lama. Sudah lama setelah melihatnya, Zaur Wobing sebenarnya sangat berbakat dan memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri. Tapi dia masih merasa bahwa Zaur Wobing tiba-tiba membuat keputusan seperti itu, apakah itu terlalu terburu-buru dan impulsif? Agar Zaur Wobing tidak menyesalinya di masa depan dan membuatnya sedikit tenang, Dhani berkata setelah ragu-ragu, Namun, Direktur Zhao, berlatih seni bela diri adalah hal yang sangat sulit. Terutama di awal, itu akan sangat sulit. Apakah Anda benar-benar yakin ingin berlatih seni bela diri? Ketika Anda baru mulai berlatih seni bela diri, ketika Anda melatih otot dan tulang Anda di luar, itu adalah pekerjaan yang cukup berat, bagi orang biasa bahkan bisa digambarkan sebagai rasa sakit. Sepuluh atau dua puluh tahun telah berlalu, dan Dhani masih mengingat pengalaman menyakitkan saat pertama kali berlatih seni bela diri. Dhani merasa mengingat usia Zaur Wobing saat ini, kondisi kehidupan saat ini, dan latar belakang serta latar belakang keluarganya, tidak perlu memilih untuk menderita penderitaan semacam ini. Manfaat yang dapat diberikan oleh seni bela diri sebenarnya terbatas, setidaknya dalam pandangan Dhani. Tidak lebih dari membuat tubuh lebih kuat, dan itu hanya untuk meningkatkan sedikit kekuatan, untuk bisa bertarung sedikit, tetapi tidak banyak tempat di masyarakat modern yang perlu diperjuangkan. Zaur Wobing juga bisa membuat orang lain berkelahi seseorang memukulinya. Untuk kebugaran jasmani, selama Anda melakukan olahraga sedang, Anda juga dapat mencapai tujuan kesehatan dan umur panjang. Aku cukup yakin. Zaur Wobing berkata dengan tegas. Selama bertahun-tahun, dia hampir tidak pernah menyesali setiap keputusan yang dia buat, tetapi dalam beberapa hari terakhir, menyaksikan Dhani dengan mudah menyelesaikan satu operasi demi operasi, dan menyelesaikan operasi itu dengan mudah. Selama operasi sulit lainnya, dia menyesali keputusannya, yaitu, dia menolak cabang zaitun yang ditawarkan kepadanya oleh kakek Fu, dan tidak berlatih seni bela diri dengan kakek Fu. Setelah dia selesai berbicara, dia sepertinya mengerti kekhawatiran Dhani, dan tersenyum padanya, Dhani, jangan khawatir, aku tidak akan takut menderita. Saat berbicara, sebuah cahaya terang melintas di mata Zaur Wobing. Untuk memiliki kekuatan fisik dan energi seperti Dhani, untuk mengejar kecepatan Dhani, untuk menjadi sebaik Dhani, dan tidak terlempar lebih jauh oleh Dhani, sedikit kesulitan tidak sia-sia. Melihat cahaya tegas di mata Zaur Wobing, Dhani tahu bahwa Zaur Wobing benar-benar telah membuat keputusan. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Dia mengenal Zaur Wobing dengan sangat baik. Untuk waktu yang lama, dia tahu betul bahwa kepribadian Zaur Wobing sebenarnya sangat keras kepala, begitu Zaur Wobing membuat keputusan nyata, sulit untuk mengubahnya. Tak disangka, obsesinya terhadap obat ternyata sangat dalam. Saya harap dia benar-benar dapat menahan rasa sakit berlatih seni bela diri. Dhani diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dhani berpikir bahwa alasan mengapa Zaur Wobing tiba-tiba ingin berlatih seni bela diri sebenarnya hanya untuk meningkatkan energi dan kekuatan fisiknya, dan untuk dapat melakukan operasi yang lebih banyak dan lebih baik. Tetapi dia tidak mengetahuinya, jadi Zaur Wobing mengarang pikirannya kunci untuk berlatih seni bela diri bukanlah obat, tapi dani. Bab 928 Apa? Wang Zijie diketahui telah menggelapkan sejumlah besar uang, diberhentikan dari semua jabatan, dan langsung ditahan? Wang Liangwen putus sekolah? Ketika Dhani kembali ke sekolah dan duduk di depan Huli dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk membeku ketika mendengar Huli dan yang lainnya menceritakan tentang nasib Wang Zijie. Setelah menelepon Tuan Kin, Dhani tahu bahwa Wang Zijie dan Wang Liangwen pasti akan berakhir dengan buruk, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa akhir mereka akan begitu menyedihkan. Dia juga tidak menyangka Wang Zijie, seorang dekan kecil di departemen, akan sangat berani, berani rakus begitu banyak uang, dan berani melakukan begitu banyak hal keterlaluan. Melihat wajah terkejut Dhani, yang tampaknya sama sekali tidak sadar, Huli dan Ding Zijie yang tidak bisa menahan diri untuk beberapa saat. Orang ini masih ingin berpura-pura? Apakah dia pikir dia masih bisa berpura-pura? Mereka bertiga tidak percaya sama sekali, dan Dhani benar-benar tidak tahu. Dia tidak tahu tentang hal-hal yang dia pimpin sendiri? Mereka semua berpikir bahwa Dhani masih berusaha untuk tidak menonjolkan diri di depan mereka. Dhani, kamu tidak perlu berpura-pura di depan saudara-saudara kita. Huli melengkungkan bibirnya, dan nadanya sedikit tidak nyaman. Ding Zijie yang dan Yao Bin juga terlihat sedikit tidak senang. Berpura-pura? Setelah Dhani tertegun sejenak, dia menyadari bahwa mereka telah salah paham dengannya, dan senyum masam muncul di wajahnya, kalian salah paham, aku benar-benar tidak tahu tentang ini, sungguh terlebih lagi, aku baru tahu tentang ini, dan saya merasa sangat terkejut dan terkejut. Setelah selesai berbicara, melihat bahwa mereka bertiga masih tidak percaya kata-katanya, mereka harus menjelaskan lagi, masalah ini memang ada hubungannya dengan saya, dan saya menemukan sesuatu untuk dilakukan, tetapi setelah menemukan seseorang, saya mulai mengerjakan hal-hal lain. Saya sibuk selama beberapa hari terakhir, dan saya benar-benar tidak tahu bahwa hal-hal akan ditangani seperti ini. Setelah mendengar penjelasan Dhani, mereka bertiga merasa lega. Tapi segera, Huli bertanya dengan rasa ingin tahu, Dhani, apa latar belakangmu? Hubungan seperti apa yang kamu cari? Kamu sangat kuat, dan kamu baru saja menghancurkan Wang Zijie sampai akhir. Yao Bin dan Ding Zikiang juga memperhatikan Dhani. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat mereka bertiga sangat penasaran. Mereka semua ingin tahu hubungan seperti apa yang begitu kuat sehingga bisa membunuh Wang Zijie dalam satu gerakan. Saya. Saya tidak punya latar belakang. Dhani menggelengkan kepalanya, tersenyum kecut, dan berkata, sebenarnya, alasan mengapa hal ini terjadi terutama karena masalah Wang Zijie sendiri. Itu hanya perkenalan bagiku untuk meminta bantuan. Melihat mereka bertiga tampak tidak puas dengan jawaban mereka dan sepertinya ingin tahu jawabannya, Dhani tidak punya pilihan selain berkata, sebenarnya, aku sedang mencari guru sia. Bukannya Dhani tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka bertiga, tapi Dhani benar-benar ingin menghargai kehidupan yang damai ini dan berharap mereka bertiga bisa bergaul dengannya semudah sebelumnya. Apakah itu benar-benar guru sia? Huli dan Ding Zikiang mengangkat kepala mereka dan saling memandang hampir pada waktu yang bersamaan, lalu menatap Dhani dengan sedikit keraguan pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka bertiga telah menebak apakah hubungan yang dicari Dhani adalah guru sia, tetapi ketika Dhani benar-benar memberitahu mereka jawabannya, mereka merasa sedikit tidak yakin. Sungguh, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada guru sia. Dhani tersenyum kecut. Pantas saja Tuan Sia selalu begitu baik padamu. Dia absen dari sekolah selama hampir sebulan ketika dia baru datang ke sekolah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ternyata kamu dan dia benar-benar memiliki hubungan khusus. Mendengar konfirmasi Dhani lagi, ketiganya berkata hampir bersamaan. Eh, Dhani tidak menyangka mereka akan memikirkan aspek-aspek ini, tapi tidak apa-apa selama mereka mempercayainya dan tidak terus memikirkan masalah berikut. Dhani, kamu baik. Kamu bersembunyi cukup dalam kamu terlalu jahat, kita sudah saling kenal begitu lama, dan kamu masih tidak tahu apa-apa tentang kami. Benar, Dhani, kamu menyembunyikannya terlalu dalam. Kamu sudah lama tidak mengungkapkan apapun. Setelah memastikan bahwa hubungan Dhani benar-benar guru Sia, Huli dan Ding Zikiang merasakan kelegaan di hati mereka, alasan mengapa mereka tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi Dhani dalam dua atau tiga hari terakhir Siu, mereka semua merasakan dendam di hati mereka, atau tekanan mereka merasa jarak antara Dhani dan mereka terlalu besar. Setelah melepaskan tekanan di hati mereka, mereka bertiga berbicara dengan nada yang lebih santai dan santai, mereka semua langsung menyerang Dhani dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka kepada Dhani. Ini memang salahku. Aku mengakui kesalahanku. Bagaimana kamu menghukumku? Aku akan mengakuinya. Menghadapi kritik dari mereka bertiga, Dhani dengan cepat mengangkat tangannya dan mengakui kesalahannya. Sikap ini tidak buruk? Akui kesalahanmu dengan sikap yang baik, kamu bisa mengurangi hukumanmu dan memberinya hukuman yang lebih ringan. Dhani mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya, dan dia tidak mengudara sama sekali, yang membuat Huli dan Dingzik yang merasa bahwa Dhani masih Dhani yang sama seperti sebelumnya, dan tidak ada perubahan di hatinya, rambut menjadi lebih rileks. Setelah berdiskusi sebentar, ketiganya akhirnya menyetujui hukuman untuk Dhani dan mengundang semua orang untuk makan selama seminggu. Untuk hukuman ini, Dhani secara alami menerimanya dengan senang hati. Dengan kekuatan finansialnya, mengundang tiga orang untuk makan selama seminggu bukanlah apa-apa, apalagi mereka bertiga hanya makan makanan kantin biasa, dan restoran kecil biasa, bahkan jika mereka makan makanan termahal di dunia setiap hari, itu tidak layak tidak ada tekanan sama sekali. Bagi Dhani, yang membuatnya bahagia adalah bahwa mereka bertiga akhirnya kembali ke penampilan mereka sebelumnya, dan mereka tidak lagi tampak sedikit kaku dan terasing dihadapannya seperti di awal. Dhani menghargai kenalan dan persahabatan dengan Ding Zikiang dan Huli di sekolah. Oke, akun ini selesai, saatnya menyelesaikan akun lain. Tepat ketika Dhani melihat wajah bahagia mereka bertiga dan berpikir bahwa masalah ini telah selesai, Huli tiba-tiba menatapnya lagi dengan senyum sinis di wajahnya. Betul, saya hampir lupa akun lain belum diselesaikan. Yao Bin dan Ding Zikiang menatap Dhani dengan niat jahat. Akun lain? Dhani membeku sesaat dengan ekspresi bingung di wajahnya. Terlepas dari masalah ini, apakah dia memiliki hal lain untuk merasa kasihan pada mereka bertiga? Teman sekelas pertama Dhani dengan nilai penuh dalam sejarah Universitas Pengobatan Tiongkok kita, Master Akademik Super kita, Bukankah menurutmu kita harus menjelaskan sesuatu kepada saudara-saudara kita? Ding Zikiang menatap Dhani. Kalian semua tahu? Dhani terkejut. Dia tidak berharap mereka bertiga membicarakan masalah ini. Tapi bukankah nilai akhir sudah diumumkan? Seluruh sekolah tahu? Yao Bin memutar matanya, kami yang terakhir tahu. Kenapa? Berapa lama kamu ingin bersembunyi dari kami? Huli menyipitkan matanya. Tidak, ada apa? Apakah seluruh sekolah mengetahuinya? Kata Dhani dengan senyum masam. Karena presiden insiden Wang Zijie dan penjelasan Dhani, Huli dan yang lainnya dapat memahami pandangan bingung Dhani kali ini, dan ketiganya hanya menjelaskan masalah tersebut kepada Dhani. Mahasiswa Dhani, katakan padaku, bagaimana akun ini harus diselesaikan? Setelah menjelaskan, Huli menatap Dhani Dao yang tersenyum masam dan tak berdaya. Semuanya, agar masuk akal, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Dhani tersenyum kecut, Huli dan yang lainnya jelas memikirkan jawaban Dhani dengan cara ini, dan menyiapkan tindakan pencegahan sebelumnya, mereka langsung mengubah konsep secara diam-diam, mengalihkan inti masalah, dan dengan tegas dan tegas menipu sampai akhir. Ini. Tolong nyanyikankah satu persatu, satu persatu lagu. Dhani ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi mereka bertiga tidak memberikan kesempatan sama sekali, dan langsung mengusulkan hukuman yang telah mereka persiapkan sejak lama. Tidak apa-apa untuk menyanyikah, tapi menyanyi. Tidak, kamu harus bernyanyi. Dhani hanya ingin berbicara tentang kondisinya, tetapi dia diinterupsi lagi sebelum dia selesai berbicara. Aku benar-benar harus nyanyi. Terakhir kali kamu bilang kamu bisa nyanyi. Oke, aku akan bernyanyi, tapi aku benar-benar tidak pandai bernyanyi. Perjuangan Dhani pada akhirnya tidak berpengaruh. Di bawah sikap tegas tiga orang dan berbagai paksaan, dia hanya bisa berkompromi pada akhirnya dan menyetujui permintaan mereka. Nyanyikan lagu di KTV. Bab 929. Ketiganya akhirnya mengatur waktu untuk menyanyikan kekeesokan harinya. Dan lokasinya masih happy diang nyanyi terakhir kali. Alasan tergesa-gesa adalah Ding Zikiang dan Yao Bin akan pulang liburan musim panas ini. Awalnya, mereka akan pulang setelah ujian, tetapi mereka tidak bisa membeli tiket pesawat, jadi mereka menundanya selama beberapa hari. Dani, aku akan menonton penampilanmu nanti. Begitu kelompok berempat tiba di gerbang happy di, Huli dan Ding Zikiang sudah mulai menyerang Dani. Mereka bertiga sangat menantikan nyanyian Dani. Terakhir kali mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk membuat Dani bernyanyi, tapi kali ini mereka berhasil memaksa Dani setuju untuk bernyanyi, dan mereka semua menantikannya. Merasakan tatapan bersemangat dari ketiganya, Dani tiba-tiba merasa kepalanya tumbuh lebih besar. Ketika dia datang, dia telah memutuskan untuk menemukan cara untuk membuatnya bingung nanti, tetapi menilai dari posturnya saat ini, sepertinya itu tidak mudah. Benar saja, seperti yang diharapkan Dani, mereka bertiga tidak memberinya kesempatan sama sekali. Begitu mereka memasuki ruang pribadi KTV, ketiganya mau tidak mau meminta Dani untuk memesan lagu dan mulai bernyanyi. Dani ingin berbicara dengan buruk, mencoba yang terbaik, dan menemukan segala macam alasan untuk menunda, misalnya, dia perlu minum beberapa minuman dulu, dan dia tidak bisa bernyanyi tanpa minum, DLL. Sedikit penundaan beberapa menit, rencana membuat mereka bertiga mabuk langsung dengan minum dan kemudian bermain, main sama sekali tidak bisa dijalankan, mereka bertiga yang sudah melihat kapasitas minum Dani ketika mereka menyanyikan ka terakhir kali tidak memberikan Dani minum sama sekali, kesempatan. Setelah minum tiga cangkir dengan Dani sendirian, tidak peduli apa yang dikatakan Dani, dia berhenti minum dan bersikeras agar Dani selesai bernyanyi sebelum melanjutkan minum. Melihat bahwa benar-benar tidak ada cara untuk bersembunyi, Dani tidak punya pilihan selain menahan diri, berjalan ke tempat karaoke, dan menemukan lagu yang lebih dia kenal. Ini adalah lagu bahasa Inggris, karena dia sudah lama tinggal di luar negeri, dan sebagian besar lagu yang dia dengarkan adalah lagu bahasa Inggris. Lagu Inggris? Saat mereka melihat lagu yang dipesan Dani muncul di layar, Ding Zikiang dan mereka bertiga saling memandang pada saat yang sama, dan ketiganya menunjukkan tatapan penuh pengertian di mata mereka. Sepertinya kali ini Dani benar-benar tidak rendah hati, dia benar-benar tidak bisa menyanyi. Dari sudut pandang mereka, alasan mengapa Dani memilih untuk bernyanyi dalam bahasa Inggris adalah untuk membuat rasa malu sesedikit mungkin. Lagi pula, jika Anda memilih lagu bahasa Inggris, kebanyakan orang tidak dapat memahami apa yang dia nyanyikan, bahkan jika mereka tidak bernyanyi dengan baik, mereka tidak tahu. Harga diri orang ini sangat kuat. Setiap orang adalah saudaranya sendiri, apa gunanya menyanyikan sebuah lagu. Bahkan jika nyanyiannya sangat buruk, tidak masalah, tidak ada orang luar di sini. Mungkinkah saudara mereka sendiri akan benar-benar menertawakan orang ini? Huli menatap Dani yang sedang bersiap-siap untuk bernyanyi dengan gugup, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan ketika Huli dan tiga lainnya menggelengkan kepala ke dalam, Dani, yang terlihat sedikit gugup, sudah mulai bernyanyi mengikuti irama. Pada saat ritme berbunyi, Dani dengan putus asa mengingat metode menyanyikan lagu ini baris demi baris di benaknya, mengingat suara dan ritme lagu aslinya, lalu meniru dan bernyanyi bersama, dan membuat dirinya sebaik mungkin. Suara dan iramanya sama dengan nyanyian aslinya. Suara ini sangat bagus. Saat suara Dani terdengar, Huli dan Dingzik yang mau tidak mau menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka bertiga sangat suka bernyanyi, meskipun mereka semua amatir, mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan dan pendapat profesional tentang musik, tetapi mereka dapat mengetahui apakah suaranya bagus atau tidak. Tidak peduli seberapa bagus nyanyian Dani, suara Dani pasti yang terbaik yang pernah mereka dengar. Setidaknya kedengarannya lebih baik daripada mereka bertiga. Ketiganya Huli, yang terkejut dengan keindahan suara Dani, belum bereaksi. Mereka tidak menyadari bahwa suara nyanyian Dani bukanlah suara bicara Dani yang biasa. Suara bicara Dani juga bagus, pasti milik kedengarannya bagus, tapi tentu saja tidak menembus suara nyanyian. Suara orang ini, sayang sekali kalau tidak menyanyi. Di masa depan, saya harus menariknya untuk bernyanyi dan bernyanyi. Jika Anda sedikit melatih suara ini, Anda mungkin dapat berpartisipasi dalam kompetisi penyanyi kampus atau semacamnya, dan memenangkan penghargaan. Mereka bertiga mau tidak mau diam-diam memutuskan bahwa tidak peduli seberapa baik Dani bernyanyi nanti, mereka harus mendorong Dani dengan kuat, dan mereka harus membawa Dani untuk bernyanyi lebih banyak di masa depan, sehingga suara indah Dani mainkan keluar dan tidak menguburnya. Dani tidak tahu bahwa tiga orang di sebelahnya sudah kagum dengan suaranya, dan sudah merencanakan dalam hatinya untuk memintanya bernyanyi lagi di masa depan. Saat dia bernyanyi perlahan, ketegangan di hati Dani sedikit mereda, dan pikirannya tidak lagi setegang di awal, mengingat lagu aslinya, tetapi secara bertahap mengikuti dengan ritme musik, lirik masing-masing kalimat secara otomatis melayang. Orang ini bisa bernyanyi dengan baik? Mata ketiga orang yang mendengar Dani secara bertahap mulai bernyanyi menunjukkan keterkejutan lagi. Meskipun ketiganya belum pernah mendengar lagu yang dinyanyikan Dani sebelumnya, mereka adalah akademisi yang baik dan dapat memahami lirik bahasa Inggris secara umum, mereka masih dapat mendengarkan lagu tersebut untuk waktu yang lama, baik itu bagus atau tidak. Meskipun nyanyian Dani agak tumpul dan suaranya kurang emosi, ritmenya halus dan dapat mengikuti subtitle dan ritme di layar. Mereka melihat bahwa Dani menahan diri untuk tidak bernyanyi dan mereka akhirnya memaksanya untuk mulai bernyanyi, mereka bahkan memesan lagu bahasa Inggris, berpikir bahwa Dani benar-benar tidak bisa menyanyi dan nyanyianya sangat buruk. Mereka sudah siap secara mental untuk menahan suara hantu yang melolong dan serigala yang melolong dan mereka memuji dan memuji lolongan Dani. Level Dani jauh melampaui level mereka. Mereka bertiga terkejut. Bahasa Inggris pria ini tampaknya sangat bagus, dia bernyanyi dengan sangat lancar, legato dan tempat-tempat berbelok itu mulus, tanpa keterusterangan sama sekali, dia benar-benar layak menjadi murid yang sempurna, bahkan bahasa Inggris lisanya sangat bagus. Selain tingkat nyanyian Dani, ketiganya juga memperhatikan pengucapan bahasa Inggris Dani. Mereka telah mendengar banyak orang menyanyikan lagu bahasa Inggris, dan mereka sendiri telah menyanyikan beberapa lagu bahasa Inggris. Mereka semua tahu betul bahwa bagi mereka orang Tiongwah, salah satu kesulitan dalam menyanyikan lagu bahasa Inggris adalah kata-kata dalam lagu tersebut. Di tempat legato dan transisi, jika tidak hati-hati, suku kata tambahan akan muncul karena legato yang buruk atau transisi yang buruk, dan kemudian ritme akan langsung rusak. Mereka tidak tahu bahwa bagi Dani, kesulitan ini sama sekali tidak ada. Dani dibawa tinggal di luar negeri oleh lelaki tua itu sejak dia berusia sekitar 9 tahun. Ada banyak tempat, kebanyakan berbahasa Inggris negara, dan bahasa Inggris hampir sama dengan bahasa ibunya untuk Dani. Selain itu, bakat bahasa Dani sedemikian rupa sehingga bahkan seorang jenius seperti lelaki tua itu akan memanggilnya sesat. Bab 930 Dani tidak memperhatikan perubahan ekspresi Huli dan yang lainnya, apalagi apa yang mereka pikirkan, dia terus bernyanyi mengikuti irama musik. Saat mentalitasnya menjadi semakin rileks, pemahaman ritme musik Dani menjadi semakin akurat, gambaran yang jelas perlahan muncul di benak saya, seorang lelaki tua sedang menyampaikan nasihatnya yang tulus kepada putranya yang masih kecil, memberitahu pemuda itu. Anak laki-laki bahwa dia harus percaya akan adanya cinta sejati, dan cinta sejati itu sangat penting. Meskipun dia sendiri sudah tua sekarang, tetapi karena adanya cinta, dia sama sekali tidak takut menjadi tua. Dan saat gambar itu muncul, Dani mau tidak mau memikirkan lelaki tua itu. Saya ingat banyak foto bergaul dengan lelaki tua itu di masa lalu, dan saya ingat banyak kata-kata yang dikatakan lelaki tua itu kepadanya sebelumnya. Dari sudut pandang tertentu, bukankah lelaki tua itu baginya adalah ayah tua dalam lagu ini? Lelaki tua itu tidak mengajarinya cara memahami cinta, tidak menyuruhnya untuk percaya pada cinta sejati, tetapi lelaki tua itu mengajarinya cara bertahan hidup, mengajarinya keterampilan medis, mengajarinya seni bela diri, dan mengajarinya banyak hal pengetahuan tahu. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam musik, dan Dani, yang tenggelam dalam ingatan, sama sekali tidak menyadari bahwa ketika dia mulai mengingat lelaki tua itu dan adegan sebelumnya, suara nyanyiannya juga tanpa sadar. Sebuah perubahan telah terjadi. Pada awalnya, meskipun ritme dan nadanya sangat akurat, seperti yang dirasakan Huli dan yang lainnya, itu sengaja dihafal dan ditiru. Ada kekurangan emosi dalam suaranya, tapi sekarang, suara Dani penuh emosi. Ini semacam emosi dalam nyanyian bahkan secara langsung memengaruhi Huli dan Ding Zikiang, ketiganya mau tidak mau mengikuti nyanyian Dani, dan merasakan adegan yang dijelaskan dalam lagu tersebut, serta perasaan ayah tua itu terhadap putranya. Akhirnya, dengan suku kata terakhir Dani, ritme musik perlahan melambat dan berakhir. Pada saat musik berakhir, Dani tidak langsung meletakkan mikrofon. Dia masih memikirkan lelaki tua itu di dalam hatinya, dan mengingat beberapa adegan ketika dia bergaul dengan lelaki tua itu. Banyak adegan yang sebelumnya dianggap normal, bahkan yang sebelumnya dianggap menjijikan, seperti lelaki tua yang memaksanya menulis, memaksanya berdiri, DLL, semuanya menjadi sangat indah saat ini. Pada saat ini, hati Dani dipenuhi dengan nostalgia orang tua itu. Orang tua, bagaimana kabarmu di surga? Saya ingat semua kata yang Anda ucapkan, dapatkah Anda melihatnya di langit? Saya berlatih rumus umur panjang dengan putus asa, dan saya akan segera membalaskan dendam Anda. Dapatkah Anda melihatnya di langit? Untuk waktu yang lama, Dani telah menekan emosinya, berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan lelaki tua itu, tetapi lagu hari ini benar-benar menghancurkan hatinya. Garis pertahanan di hatinya membuat semua emosi yang telah ditekan selama beberapa saat. Lama meledak, Retak-retak-retak Tepat ketika Dani tenggelam dalam ingatan dan rindu lelaki tua itu, matanya berangsur-angsur memerah dan air mata berangsur-angsur muncul, ruangan itu tiba-tiba bertepuk tangan. Yang pertama, dan kemudian tepuk tangan satu demi satu. Huli dan Ding Zikiang, yang kembali sadar satu demi satu, bertepuk tangan dengan putus asa. Tepuk tangan mereka bukanlah tepuk tangan yang ramah, bukan tepuk tangan yang mereka rancang untuk menghibur dan menyemangati Dani, tapi tepuk tangan dari lubuk hati mereka. Di paruh kedua lagu ini, Dani bernyanyi dengan sangat baik. Ketiganya terinfeksi oleh Dani. Itu, maaf. Mendengar tepuk tangan dari mereka bertiga, Dani tiba-tiba terbangun dari ingatannya, setelah menarik nafas dalam-dalam, dia dengan paksa menekan emosi sedih dan negatif di dalam hatinya, lalu wajahnya dengan sedikit rasa bersalah. Dia berkata kepada mereka bertiga, Apa aku bernyanyi dengan sangat buruk barusan? Terutama jelek? Mendengarkan kata-kata Dani, Huli dan Ding Zikiang merasa ingin memukul seseorang. Jika Anda menyebutnya sangat jelek, lalu apa yang mereka nyanyikan bertiga? Apa yang berteriak dan melolong hantu dan serigala di KTV? Terutama setelah melihat ekspresi minta maaf di wajah Dani, dorongan untuk memukul seseorang di hati mereka bertiga melonjak hingga ekstrim. Ekspresi Dani, digabungkan dengan penampilan Dani sebelumnya, membuat mereka tahu bahwa Dani benar-benar merasa bahwa dia tidak bisa bernyanyi dengan baik, dan dia tidak berpura-pura. Tetapi semakin mereka tahu bahwa Dani merasa buruk tentang dia dari lubuk hatinya, semakin tertekan mereka bertiga. Karena ini berarti Dani mungkin sangat jarang bernyanyi, dan dia benar-benar tidak tahu banyak tentang menyanyi. Saya kurang paham, orang yang jarang nyanyi, sekali nyanyi langsung dilampaui, oh, tidak, mereka bertiga yang sering nyanyi kewalahan, dan sesekali merenungkan kemampuan nyanyinya. Rasanya bisa digambarkan dalam tiga kata, asam. Dani, katakan yang sebenarnya, apakah kamu benar-benar jarang bernyanyi sebelumnya? Benar, Dani, apakah kamu benar-benar tidak memiliki keterampilan menyanyi profesional? Meskipun mereka mengetahui karakter dan perilaku Dani dengan sangat baik, dan tahu bahwa dia tidak akan berbohong, Huli dan yang lainnya mau tidak mau bertanya. Mereka masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa orang yang tidak banyak bernyanyi dapat langsung menghancurkan mereka. Bukannya aku jarang menyanyi, tapi hampir tidak pernah menyanyi. Sebenarnya aku tidak mau menyanyi, tapi kamu memaksaku untuk menyanyi. Dani mengira mereka bertiga menanyakan pertanyaan ini kepadanya karena dia bernyanyi dengan sangat buruk, dan berkata dengan senyum masam di wajahnya. Apa yang dikatakan Dani benar sekali? Dalam hidupnya, dia bernyanyi dengan keras hanya sekali secara total. Akibatnya, hanya sekali itu, dia dikritik dalam kekacauan, dan sebuah lagu dipilih lebih dari selusin kali. Kesalahan dari nada dan nada, sejak saat itu, hatinya membayangi nyanyian, dan dia tidak pernah bernyanyi lagi. Untuk belajar menyanyi? Dan itu sama sekali tidak. Orang tua itu mengajarinya banyak hal, bahkan kaligrafi Huasya memaksanya untuk berlatih dalam waktu yang lama, sehingga sekarang Dani bahkan tahu sedikit tentang lukisan Cina, tetapi hanya blok musik, atau orang tua itu sendiri tidak terlalu baik dan mahir, jadi dia tidak pernah mengajarinya. Hampir tidak pernah bernyanyi. Seseorang yang hampir tidak pernah bernyanyi, baru saja menghancurkan mereka. Apakah ini perbedaan antara jenius dengan nilai penuh di ujian akhir dan orang biasa seperti mereka? Mendengarkan kata-kata Dani, Huli dan yang lainnya merasa bahwa mereka telah menerima 10 ribu poin kerusakan kritis di hati mereka. Maaf, kami salah. Kami seharusnya tidak memaksamu untuk bernyanyi. Dalam hal ini, kita tidak akan disakiti oleh kritikan seperti itu. Hampir pada saat yang sama, Huli dan ketiganya merasakan penyesalan karena memaksa Dani untuk bernyanyi, karena mereka merasa ini benar-benar pelecehan diri.